Oke, sudah menyala lampunya Jadi kita akan melanjutkan pembacaan yang di dua kartu yang ini Oke, langsung aja kita Kita beber satu persatu Ini ada, eh salah, salah ambil Yang ini ada Cikaca Ini ya, bentuknya ada kayak Dua Apa ini, segi empat Bisa kayak kaca, kayak cendela yang Bisa, kalau kaca zaman dulu bisa buka gitu ya Kalau kartu ini muncul sendiri, diartikan sebagai kecewa Kecewa itu bisa diartikan sebagai kecewa karena putus Berarti diartikan sebagai gagal move on Kecewa ini bisa diartikan sebagai Entah itu di Pecat Bisa dikecewakan sebagai Nah, kayak gini PHP ya PHP Janji Yang tak kunjung datang Jadi bisa diartikan sebagai Jadi bisa diartikan sebagai nanti mengikuti kartu sebelumnya atau sesudahnya bisa gini Kecewa Jadi, bisa jadi yang kecewa itu adalah orang lain, bisa jadi kita Jadi, tergantung pembacaan yang nanti Yang kecewa itu siapa Siapa sebagai subjek, siapa sebagai objek Itu untuk kartu yang artinya sendiri Untuk yang kartu double, itu artinya Lanang ndek ireng Kalau diartikan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Cowok pendek hitam Gelap lah, gelap Jadi, bisa diartikan sebagai Cowok yang pendek hitam Contoh Ntar, saya carikan dulu Nah Bisa kayak gini Sama seperti yang sebelumnya Oh, yang reward kamu orangnya jiri-jirinya cowok pendek hitam Itu bisa Nanti Moncolnya gini Seumpama Seumpamanya gini Kamu itu diruat cowok pendek hitam Yang berhubungan dengan barang yang besar Barang besar ini bisa diartikan Entah itu kamu itu dijanjiin Atau Kamu di php Karena ternyata Barang yang dia pinjam Belum dikembaliin sampai sekarang Oh iya mas Uangnya belum dikembaliin Bisa jadi uang Karena ini kan uang Atau barang besar Bisa Atau Gini Nah Udah Nah ini kan kartu Sebenernya Sama-sama Isilanya Kecewa Ini ya kecewa Ini ya panas hati Cuma Panas hatinya Yang membuat dia itu hatinya panas Adalah kekecewaan Terhadap Mana ya Kartu cewek Tadi mana Nah Terhadap Oh kamu pernah Cemburu Atau kamu lagi cemburu ya Sama cewek Nah ini ternyata double Jadi bisa diartikan Kamu lagi cemburu ya Kamu gak suka ya Kalau dia jalan sama Temen-temennya Kamu merasa kayak Di nomor Sekian kan Sama dia Itu Bisa Ya tinggal disesuaikan aja Itu Untuk Kartu ini Kita lanjut ke Yang Kedua Ini ada Sah wajib Mirip ya Kalau ini Dua Kalau ini Tiga Umumnya Kalau orang-orang itu bilang Kalau kartu ini muncul Langsung Orang itu Secara Refleks Akan ngomong Oh malu Kalau kayak gini Muncul secara berbarengan Ini bisa diartikan Sebagai Gengsi Oh gengsi Oh dia lagi Oh kenapa kok dia Gak mau minta maaf Nah jawabannya Oh dia karena Masih gengsi sama kamu Dia gak merasa Bersalah Meskipun dia Udah melakukan hal Yang kayak gitu Dia gak ngerasa salah Itu Bisa Sebentar Nyalain trokok Itu kalau untuk arti yang Single Yang satu Untuk arti Kartu kembar Itu bisa diartikan Sebagai Lanan Cili Petem Nah Perbedaannya Di kartu ini Dan yang kartu sebelumnya Ini kan udah Ini ada pendek Ini ada kecil Nah bedanya apa Kalau yang ini Itu orangnya gak tinggi Tapi pendek Pendek Bisa gendut Bisa kurus Kalau yang ini Itu kurus Tapi bisa tinggi Bisa pendek Nah itu yang harus dicermati Dari dua kartu ini Karena mirip Jangan sampai kita ketuker Karena Ya kalau ketuker ya Bahaya juga untuk Untuk Pembacaannya nanti Itu Kita lanjut ke kartu selanjutnya Kartu selanjutnya Ini adalah Si kalong Kalong Kalongnya sebelah mana Ini sepoknya gitu lah Kayak kalong Ada wajinya Mirip-mirip kan Makanya saya Klasifikasikan Di sini Sama-sama hitam Oke Untuk di kartu ini Arti pertama Kalau dia keluar sendiri Artinya kabar berita Kabar berita yang bagaimana Yang baik atau yang buruk Itu Baru setelahnya Nanti ada kartu Yang Istilahnya Menandakan Oh Ada kabar berita bagus Atau Ada Habis ini ada kabar berita yang Mengagetkan Atau buruk Nah nanti Mengikuti Kartu setelahnya Jadi Kartu ini Jarang bisa berdiri sendiri Nah kalau kartu ini Nah kalau kartu ini double Itu diartikan sebagai Nakal Nakal itu udah bahasa Menurut saya Nakal Kalau kayak gini Nah Uniknya Kalau kartu ini Muncul meskipun sendiri ya Tapi ada kartu ini Itu bisa diartikan sebagai Ya apa ya PSK Bisa diartikan sebagai PSK Itu Jadi kalau Ada kartu Nanyain cowokku Eh suamiku Ada Ada kasus Kemarin-kemarin tuh Mas suamiku kok Kok berubah Dia kok jarang pulang Kenapa ya Nah kartu ini Ternyata muncul Untuk masih inget ya Jadi bisa dijadikan contoh Oh Dia Kecantol Sama Pural Pural Misalnya apa LC LC Yang penyanyi di Karaoke Terus Nggak lama kemudian Ya dia akan Nggak percaya Tapi kemudian Dia ngomong Iya mas Ternyata dia ada Hubungan sama Salah satu Jewek Di karaoke Itulah Ada Namanya Taunya dari Temennya Itu Ini contoh aja Tapi selalu seperti itu Enggak juga Tergantung pembacaan Jadi kayak gitu ya Nah kali ini Bisa diartikan kayak tadi Atau Kayak gini Nah Kalau kartu ini muncul Itu bisa diartikan Atasnya Atau bawahnya Kalau atasnya bisa Diartikan gini Kamu nggak perlu Kalau sama-sama dibaca atasnya Kamu nggak perlu Terlalu berharap lah Sama Sama yang akan terjadi Nantinya Karena kalau kamu berharap Yang ada Nanti kecewaannya Akan terlalu besar Jadi kamu harus siapkan Planning 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 Cadangan Jadi kalau Pun nantinya ternyata PHP Atau cuma omong-omongan aja Kamu nggak terlalu Kamu udah menyiapkan Planning cadangan Yang sekiranya kamu bisa Terus melangkah Kalau dibaca bawahnya Itu Bisa diartikan Kayak gini Ada yang mau curangin Kamu loh Kedepannya nanti Atau Ada yang pernah Nyurangin kamu Biasanya Itu tentang Pekerjaan Hati-hati Sama si ini Karena dia Nggak segan-segan Untuk menjegal Kamu Sama ya Kayak ruwet Cuma kan Lagi-lagi tergantung Intuisi kita ya Jadi nanti Pembacaan kita Seperti apa Jadi jangan terlalu Mengikuti pakem Karena kalau Kita terlalu Mengikuti pakem Yang ada Pembacaan kita Menjadi sempit Kalau sempit Pembacaannya Jadinya monoton Klien pun Nggak puas Dengan pembacaan kita Jadi Explore bahasanya Jangan lupa Intuisi dipakai Supaya Kualitas dari Pembacaan kita Terjaga Itu Untuk kartu Si kalong Ini untuk Pembacaan terakhir Pada kartu Ketiga Baris ketiga Itu Yowkasut Yowkasut Bentuknya kayak gini ya Itu bisa diartikan Sebagai Susah Untuk yang pertama Susah Susah ini Dalam hal Contoh Untuk Meraih Untuk meraih Sesuatu yang besar Itu kamu memang Harus agak terseok-seok Untuk mendapatkan Sesuatu yang besar ini Karena Nah Di selanjutnya Sini ada Kartu lagi Nanti kita sesuaikan Sumpama Ruwet Karena disini sendiri Kayak sistemnya Disitu kayak agak Rumit Jadi kamu harus Lebih ekstra Bekerja keras Atau bisa Dijadikan sebagai Kalau semua Tidak usaha ya Nantinya Omset kamu bisa gede Tapi Memang gak susah sih Untuk bulan-bulan ini Agak susah Karena Kalau dilihat Sekarang tanggal berapa Ya kan Akhir bulan Akhir bulan Biasanya orang Untuk job datang Itu agak sepi Jadi Kamu harus Agak sabar Dan ekstra Untuk promosinya Jadi Gak perlu Terlalu Takut ya Sama Nantinya Kayak gimana Tapi yang jelas Ya Kamu harus lebih Ekstra Bekerja keras Itu Untuk Yang pertama Untuk Kartu Kembar Itu artinya Cepat datang Cepat datang Bisa diartikan Gini Set Nantinya Ada Sesuatu yang gede Surprise Buat kamu Kapan Secepatnya Bisa jadi Sehari lagi Minggu ini Bulan ini Tahun ini Nah Nanti Disesuaikan lagi Tapi yang jelas Nanti Barang ini akan Cepat datang Atau Mas Kira-kira Kapan ya Cewekku datang Soalnya Cewekku jauh Kok cepat datang kok Nanti dia akan Kasih surprise Buat kamu Entah Surpressnya apa Bisa baik Bisa buruk Nanti Nihkuti Untuk Tebarannya kan Nanti di Bagian ketiga Jadi gak Gak usah Bingung Gak usah Mikir Susah ya Ternyata Bacanya Enggak kok Enggak susah Karena terbiasa Akhirnya Mudah Memang penyesuaian itu Memang Susah sih Kalau penyesuaian Tuh Itu untuk bagian Ke baris ketiga Kartu baris ketiga Kok ngebur Nah Baris ketiga Sudah selesai Kita lanjut Ke baris keempat Kita lanjut Ke baris keempat Dari Kartu ini Oke Disini ada Lima kartu ya Ada lima kartu Langsung saja Kita masuk ke Kartu pertama Itu ada Ji pentil Ini ada pentil Kecil Kalau gede Pentol Kalau sedangkan Cilok Tuh Gak Bercanda Gak ada bunganya Oke Kalau kartu ini Itu Kalau dia sendiri Itu diartikan Sebagai Mikir Mikir Entah dia itu Mikir Tentang apa Cuma nanti Bisa disesuaikan Contoh Ini ya Nah Sumpama Kasusnya Kayak Dia lagi nganggur Kemudian Dia nunggu panggilan Untuk kerja Nah Ternyata Kartu ini Dia tanya tentang Gimana nanti Kira-kira Aku cepat Dapat panggilan Atau enggak Nah Itu Bacanya gini Jangan terlalu Terlalu berpikir Tentang Kamu nanti Dipanggil atau enggak Tapi Lakukan sesuatu Untuk mengisi Kegiatanmu Karena Kalau kamu terlalu Mikir ini Yang ada Kamu akan Kehabisan Dan membuang-buang Waktu Disitu Karena banyak hal Yang bisa Kamu lakukan Ketika Kamu Melakukan Aktivitas Jadi Enggak usah dipikir Ikuti aja Alurnya Kayak gimana Contoh Kayak gitu Atau Gini Jangan terlalu Baik mikir lah Karena Pikiran itu Cuma menghalangi Kamu untuk Maju Halangan Nanti Nanti Ini kartu Di depan Sebenarnya Pikiran-pikiranmu Yang tentang Paranoidmu Itu menghalangi Kamu Untuk menuju Kesuksesanmu Jadi Jangan terlalu Paranoid Karena yang belum Terjadi Ya Enggak usah dipikir Buat apa Yang belum terjadi Ya kalau Sudah terjadi Jadi ya Udahlah Ikuti Ikuti aja Prosesnya Ikuti alurnya Itu Kalau kartu Mikir Kalau Yang Di bawah Kalau dia Kembar Itu bisa diartikan Lari cepat Lari cepat Ini bisa diartikan Sebagai Kamu harus Cepat-cepat Menyelesaikan Masalahmu Atau Kamu harus Buru-buru sih Soalnya Kalau kamu Tidak buru-buru Kamu akan Mengalami Halangan Atau Kalau Tanya tentang Hubungan Itu bisa diartikan Yang kedua Ngintil Ngintil Bahasa Misalnya apa Ngintil Ngintil Jadi Kayak Cowok ya Cowok Kemudian ada Cewek Cewek ini Ikutin cowok Terus Nah itu Ngintil Namanya Jadi Ngikuti terus Mengindili Kalau aku biasanya Ngomong Cuma ya Bukan bahasa Yang bagus Jadi nanti Tak tulis Aja lah Nanti di Di kolom Deskripsi Ngintil Ini artinya apa Soalnya agak Bingung Juga Jadi Bisa diartikan Sebagai Cowokmu Atau Cewekmu Itu gak Bisa ditinggal Lama Karena Dia itu Apa ya Gak bisa jauh Dari kamu Atau Kamu itu Agak susah Beraktifitas Karena si Cewek itu Selalu Posesif Sama kamu Tanya kamu Dimana Sama siapa Ngapain Kepoy Kerjanya Kayak itu Itu Ngintil Oke lanjut Selanjutnya Ini ada Kartu setan Kalau umumnya Orang-orang yang Pake linter itu Pake kartu ini Kartu setan Umumnya Ada beberapa orang Yang pake kartu ini Untuk perbuatan Yang tidak Baik Ya kan Entah itu Nantinya kartu ini Ditempelin Di foto Di ikat Dikasik kain Dikubur Itu membuat Dia jadi apes Terus Jadi susah Nanti bisa Dipake Buat puter giling Pake ini Juga bisa Selain pake kartu Root 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 Selain pake kartu ini Pake kartu ini Juga bisa Jadi gitu Ya gak Jangan dicoba lah Gak baik Untuk kesehatan Setan Setan ini Bisa diartikan Sebagai Seumpama Tanya tentang Mas Cewekku kenapa ya Kok kerjaannya Marah-marah Terus Kok Kayak Ada yang aneh Gitu Sama kelakuan Setan ini Muncul Kartu ini muncul Bisa jadi artinya Gini Oh Dia lagi PMS mungkin Dia lagi Emosinya Tertekan Jadi gampang marah Gampang sedih Gampang ketawa Pokoknya emosi Yang gak stabil Itu bisa diartikan Sebagai setan Atau Oh Dia lagi Ketempelan Nah nanti ada kok Biasanya ini Ini Kalau ini muncul Berbarengan Itu biasanya Oh Cewekmu Di Pelet orang Atau Oh Cewekmu Ketempelan Setan Bisa Macem-macem lah Nanti Mungkin ada Sesi khusus Tentang Persetanan Eh persetanan Tentang Perdukunan Kalau arti kartu Ini double Itu bisa diartikan Seperti bujang Bujang Itu jomblo Bisa juga diartikan Seperti single Jadi bujang Bujang Labuk Kalau kamu mau Deketin Challenge Sama Mana kartunya Nah ini Cuma kayak gini Ada yang tanya Mas Ada gak sih Yang deketin aku Atau Mas Dia itu Ada yang punya Apa gak Ternyata muncul Kartu ini Gini Langsung aja kita ngomong Enggak kok Dia jomblo Langsung kita bilang Dia lagi jomblo kok Deketin aja Jadi kayak gitu Itu untuk kartu Setan Atau Peh Botak Kalau di Bukunya sih Namanya Peh Botak Soalnya nanti ada Ada kartu Setan juga sih Sebenarnya Kalau di buku Versi buku Nah kita masuk Kartu ketiga Itu adalah Latu Pekong To Pekong Itu mirip Cobek Tong Cobek Tong itu Ketua partai Pengemis Wih Kuno Film jaman lawas Nah Kalau disini artinya Merapati Kalau dia keluar sendiri Merapati ini Bahasa Indosianya itu Meratapi Jadi Kalau Kalau dia lagi galau Oh dia Kayak Kepikiran kamu Karena kamu kan jauh Dia sering Ngelamun sendiri Berharap Kamu ada disitu Atau Dia lagi galau Dia meratapi Nasibnya Kenapa kok sih Aku diputusin Aku salah apa Nah itu Meratapi Kalau kartu ini muncul Double itu Tutup selambu Kayaknya di video sebelumnya Aku bilang tentang Kalau ada tutup selambu Terus ada kartu Apa sih Cewek Sama kartu yang kotak dua Itu Bisa diartikan sebagai Dia hamil Atau Kalau ada dalam hubungan Kartanya Mas Dia Selama disana Karena LDR Dia Aneh-aneh gak sih Terus kartu ini muncul Kalau semua Ternyata Intuisi kita Berkata baik Bisa diartikan sebagai Oh si cewek ini Sering ngelamun Mikirin kamu Ternyata Intuisi kita Mengatakan Ini buruk Oh cewekmu ini Selingkuh sama orang Atau cowokmu ini Selingkuh sama orang Itu bisa Diatikan seperti itu Ya Tutup selambu Masuk ke kartu selanjutnya Kartu selanjutnya ini adalah Kan Rongkeng Rongkeng Ya Kayak Kayak mantan-mantan Jawa ya Ceweknya Ada ini yang biasanya hitam Ini mata Ini hitung Ini gak tau Ini Gak tau Nah Kalau di kartu ini Itu kalau sendiri Munculnya jalan kembali Jalan kembali itu biasanya Tentang Mas Kira-kira aku bisa Balikan gak Sama cewekku Bisa Karena dia juga Berharap Nah Kayak gini Dia juga masih Berharap kok sama kamu Kemarin Keputusannya terlalu Gegabah Mutus kamu Akhirnya sekarang dia Kayak Bingung Gimana sih caranya Biar balikan Kalau kamu mau jemput bola Ya gak apa-apa Ajak aja balikan Gitu Bisa diartikan kayak gitu Tapi kalau Kita artikan double Itu artinya Lanang Dur Oh lanang jili Dur Jadi artinya Cowok Becil Tinggi Atau bisa diartikan Sebagai Cowok Kurus Tinggi Cowok Kurus Tinggi Jadi Ya kayak sebelumnya Jadi Menyatakan bentuk Sama kayak kartu sebelumnya Jadi gak perlu Tak jelasin Lebih rinci Atau Bisa diartikan Secara Metaforanya Itu Dia orang yang lincah Dia bisa Menjangkau Yang lebih Daripada kamu Jadi Atau bisa diartikan Kamu orangnya Sebenarnya Semangat Semangatmu Tinggi Kamu bisa Mencapai Cita-citamu Tapi Nah tapinya Nanti Ngikuti Kartu selanjutnya Itu Itu untuk Kartu Kaurong Nah ini kartu terakhir Ini ada Cicetan Cicetan Ini ada Gatalati Nah tadi kan ada Panasati Ini ada Gatalati Jadi Bedanya dimana Ya kalau Gatalati itu Lebih ke arah Apa ya Enggak Separah yang Panasati Jadi lebih ke arah Greget Kalau Gatalati itu Greget Kayak Aku bisa Kamu bisa sih Melakukan hal itu Kamu kayak Gampang dikomporin orang Nah itu bisa juga Kamu gampang Kemakan omongan Bisa juga Gatalati Tapi kalau kartu ini Double Munculnya Terus tanya Semama Contoh Mas Kok aku Merasa cowokku Cuek-cuek aja ya Nah Kemudian kartu ini muncul Kartu sebelumnya Kartu setelahnya Itu Dan tengahnya ini Terus Contoh Jawabannya kayak gini Enggak kok Dia sebenarnya Cinta sama kamu Cuma Memang Bawaannya Karakternya memang kayak gitu Jadi kamu gak bisa memaksakan Dia untuk Menjadi yang kamu inginkan Harus romantis Harus perhatian Ya karena perhatiannya Dia memang kayak gitu Dia cuma Tanya pun Jarang-jarang Karena dia udah percaya Sama kamu Itu bisa Kayak gitu Diartikan kayak gitu Itu Jadi Untuk sesi Bagian 2.2 Selesai Jangan lupa Di subscribe Untuk Mengikuti Tutorial ini Itu Cukup sekian Terima kasih